Pemirsa Lampu Penerangan Jalan Umum atau LPJU merupakan wujud keindahan kota, terutama pada malam hari. Dari data Dinas Perumahan dan Pemukiman atau Perkim Tanjung Jepung Barat, saat ini Dinas Perkim telah memasang 4.787 LPJU yang tersebar di beberapa titik kecamatan yang ada di Tanjung Jepung Barat. Hal ini dibenarkan langsung oleh PLT Kepala Dinas Perkim Syafrur. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman atau Perkim Tanjung Jepung Barat, saat ini Dinas Perkim telah memasang 4.787 LPJU yang tersebar di beberapa titik di kecamatan yang ada di Tanjung Jepung Barat. PLT Kepala Dinas Perkim Tanjung Barat Syafrur mengatakan, pihaknya gencar melakukan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum atau LPJU. Hal ini sebagai wujud kota Kuala Tunggal menjadi terang-benderang. Ia juga mengatakan bahwa beberapa jenis lampu LPJU, salah satunya jenis haikmes, dengan adanya LPJU ini sebagai upaya pencegahan terjadinya aksi kriminalitas terkhusus di dalam kota Kuala Tunggal. Ini target kita kan jalan-jalan poros, termasuk jalan poros ini kan dari pintu gerbang, jalur dua, jalur dua baru, itu target kita. Kalau jalur dua ini kan memang lampu jalannya sudah hampir 10 tahun lebih, kondisinya. Sudah gitu jaringannya itu ada di bawah jalan beton. Memang terjadi agak susah jaringan ketika ada banjir, hujan, tunggu selet. Makanya kan di tahun perubahan ini kita coba menganggarkan perbaikan jaringan dan pergantian tiang-tiang yang sudah teropos. Itu tanggungnya. Mungkin jumlah berapa bang kalau keseluruhan lampu yang sudah kita pasang? Jumlah kalau lampu saja, total lampunya 4.778 kalau lampu jalan. Itu kan terbagi, lampu lama kan ada namanya lampu sonte, sonte dan lampu LED kan. Dan lampu hackmeshnya sekarang sekitar 126 unit. Dan di setiap simpang kan coba kita pasang hackmesh juga tuh. Yang di simpang jalur dua ini, untuk simpang lima itu kita pasang hackmesh. Dengan adanya LPJU tersebut, Syafron berharap kepada masyarakat untuk saling menjaga. Dan jika ada kerusakan lampu jalan, untuk segera menghubungi pihak dinas pergi.